Kali ini kita akan membuat tipografi menggunakan kanva dengan tulisan pisang. Pisangnya seperti dipotong-potong dengan tulisan seperti gambar ini. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Kita upload gambar file pisangnya. Ini sudah saya upload, kita drag. Kita perbesar sedikit. Kemudian di menu apps. Kita klik. Type craft. Kita sedikit menunggu. Klik jaringannya. Type craft. Di sini kita ganti tulisannya menjadi pisang. Kemudian ganti tulisan sesuai keinginan anda. Saya pilih yang ini. Seti kalori. Kemudian sesuaikan dengan bentuk pisang. yang sudah ada di layar atau di halaman kerja. kemudian kita add element. Terus kita kecilkan. Kita sesuaikan di sini kalau belum sesuai. Kita add lagi agar di sini berubah. sedikit ke atas. Ke bawah sedikit. Di dalamnya. Sedikit ke atas. Ke bawah sedikit. Sesuaikan dengan keinginan anda. ke bawah sedikit ke atas. ke bawah sedikit ke atas. Seperti ini ya Sudah jadi seperti ini Kemudian kita Klik kanan Pilih duplik card page Pilih haraman duplikat Kita ke elemen Kemudian pilih bersegi Nanti warnanya menjadi hitam Kita sesuaikan Layer Send backward Pasang Kemudian kita set Kita download Kita ulangi ya downloadnya Kita download PNG Pilih halaman yang Kedua saja Kemudian ke upload Upload file Pilih yang kita Tulut tadi Kembali lagi ke layar Pix pertama Kita gerak kesini Kemudian edit Kemudian edit Pilih remove Ini kita hapus Kita ke sini Kita kecilkan sedikit Sedikit lagi Sesuaikan dengan Pisang Yang ingin kita Slice Kita potong Sesuai keinginan Di image Pilih ini Terima kasih Sampai jumpa Sahaja Selamat menikmati Terima kasih.